Saya ingin kita melihat perayaan-perayaan Allah Karena perayaan-perayaan ini dilembagakan melalui peristiwa keluaran dan perjalanan di Padanggurun Dan lihatlah di mana semua itu terjadi Jadi kita tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ini Tetapi ini adalah Pasca yang merupakan hari ke-14 di bulan pertama Yang disebut Nissan, oke? Bulan kedua bukanlah Honda, kedengarannya seperti merek mobil Tapi Nissan adalah bulan pertama Dan Tuhan berfiman dalam keluaran Pasal 12 ayat 1 Tuhan berkata kepada Musa Dan itu seperti bulan ketiga menurut kalender Mesir yang mereka ikuti Juga menurut kalender yang digunakan pada waktu itu Tuhan berkata, hari ini adalah hari pertama, bulan pertama Menurut Anda, mengapa Tuhan mengatur ulang kalender tepat sebelum keluaran? Salah satu alasannya adalah karena Allah menunjukkan kepada mereka Waktu Allah Allah mengatakan kepada mereka Kamu hidup menurut kalender menurut waktu Mesir dan dunia Tetapi aku ingin kamu hidup menurut waktuku sekarang Dan saya berdoa agar Anda dan saya juga belajar untuk hidup sesuai dengan waktu Allah Karena waktu Allah itu kekal Ketika kita masuk ke dalam waktunya Kita akan hidup bersamanya secara kekal Tetapi di sini Ingatlah dalam kitab kejadian Allah menciptakan selama enam hari Dan di hari ketujuh Ia menyebutnya sebagai hari sabat Dan sejak saat itu Allah mengingat setiap hari sabat Harinya Bahkan ketika bangsa Israel lupa Mereka tidak mengingat hari sabat Terutama pada masa mereka di Mesir Masa perbudakan mereka di Mesir Jadi beberapa alim mengatakan bahwa Mesir dulunya memiliki sepuluh hari dalam seminggu Bukan tujuh hari dalam seminggu Dan saya pernah membicarakan hal ini sebelumnya Sebagai budak di Mesir Mereka tidak memiliki kebebasan untuk memegang hari sabat Terutama ketika bukan akhir pekan Dan setiap saat dalam kalender sepuluh minggu Cobalah kamu ingat Kapan hari sabat anda Gak mungkin Sulit kan Jadi ini Tuhan mengatur ulang Untuk mengizinkan umatnya Untuk kembali ke waktunya Untuk memastikan bahwa hari sabat Tetap diingati Tetap diperingatkan Dan ingatlah peristiwa mana Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel Dan ini terjadi sebelum Tuhan beli hukum Taurat Dan ingatlah hukum keempat Yaitu hari ketujuh Rayakanlah hari itu sebagai hari sabatku Ya kan Oke Jadi tapi Ini terjadi sebelum Tuhan memberikan Hukum Taurat di Gunung Zinai Tuhan memberitahu mereka Dan Tuhan mempraktikannya dalam kehidupan mereka Kamu boleh mengumpulkan mana selama lima hari Dan pada hari keenam Kamu akan mengumpulkan dua kali lebih banyak Dan pada hari ketujuh Tidak boleh mengumpulkan Tidak ada mana Dia menolong mereka untuk Masuk ke dalam siklus Memelihara hari sabat melalui mana Ya kan Dan Tuhan Menempatkan mereka Ke dalam kerangkap penanggalan ini Kemudian pada tanggal 14 Oke Anda harus memahami bahwa Hari-hari orang Yahudi Dimulai dari jam 6 sore Atau sejak matahari terkenam Dan itu sekitar jam 6 sore secara umum Dan saat itulah hari dimulai Oke Jadi Mulai tanggal 14 Malam Adalah hari pasca Dan setelah mereka Menyebelih anak domba pasca Keesokan paginya Mereka berangkat Dari Ramses Pada hari kelima belas Di bulan pertama Adalah Hari keluaran Mereka datang ke Sukkot Dan Ini diukur melalui jarak Dan Benar-benar Menghitung jarak Berjalan kaki Dan Seterusnya Dan Dengan petunjuk yang Alkitab berikan Kepada kita Pendeta Abraham Park Melakukan pekerjaan yang sulit ini Dengan tekun Jadi Supaya kita sekarang Bisa menikmati hasil Pengkajiannya Jadi Mereka berkema di Sukkot Keesokan harinya Dan pada tanggal 17 Adalah hari sabat Kemudian tanggal 18 19 Dan tanggal 20 Adalah sebelum Mikdol Dan tanggal 21 Adalah saat mereka Menyeberangi Laut Merah Dan keesokan harinya Setelah tanggal 14 Sejak hari berikutnya Selama 7 hari Disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi Dan pada hari ke-21 Ketika mereka Menyeberangi Laut Merah Adalah hari Raya Roti Tidak Beragi Berakhir Jadi hari Raya Roti Tidak Beragi Berlangsung sepanjang Jalan Dan Hari Raya Roti Tidak Beragi Berakhir Ketika mereka Menyeberangi Laut Merah Dan ada banyak Makna Dari hari-hari ini Dan kita tidak punya Waktu untuk membahas Semua perayaan ini Tetapi Hari Raya Pasca Adalah Hari dimana kita Dibebaskan Dari dosa-dosa kita Hari penyelamatan Yesus Hari penyelamatan Yesus Hari Yesus disalibkan Pada minggu ini juga ya Jadi Pasca ini Dan Keselamatan Penebusan itu Semua hari ini Kemudian kita lanjut ke bawah Dan kita lihat ada beberapa hari Ketika tidak ada hal besar yang terjadi Ini adalah hari-hari kecil Dan kemudian Kesembilan Dan ini adalah Bulan kedua Dan kemudian ini adalah Padanggurun Sin Pada tanggal 15 Di bulan kedua Dan Saya ingat Katakan Bahwa 30 hari setelah mereka keluar dari Mesir Kalau kita mengatakan kepada kita Dalam keluaran Pasal 16 Ayat 1 Dikatakan Setelah 30 hari Dan saat itulah mereka Bersungut-sungut Dan Tuhan berkata Besok Dia mengatakan Besok pagi Tetapi menurut pemahaman orang Ibrani Itu adalah Besok pagi kan Kesokan paginya Di pagi Hari Anda akan melihat mana Oke Jadi Dia berkata Dari sana Selama 5 hari Anda akan mengumpulkannya Dan pada hari ke-6 Anda akan mengumpulkan Dua kali lipat Dan Hari ke-7 kan Jadi dari sini Kita dapat melihat 5 hari pertama Di sini Ketika Tuhan memberikan mana Adalah Hari Minggu Sampai Kamis Hari ke-6 Adalah Jumat Dan hari ke-7 Adalah hari Sabtu Jadi Tanggal 16 Ini bukan Tanggal 16 Februari Ini menurut Kalender Yahudi Hari ke-16 Bulan ke-2 Adalah hari Minggu Dan saat itulah Mana mulai turun Dari surga Dan kalender Ini Adalah bagian Dari buku ke-7 Yang akan Segera diterbitkan Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kami baru saja Menerbitkan Buku ke-6 Dalam bahasa Inggris Tapi yang ini Sudah dalam bahasa Korea Dan sedang dalam Proses penerjemahan Dan akan Segera diterbitkan Durasi Penyediaan mana Di Padanggurun Jadi dari Hari ke-16 Bulan ke-2 Di tahun Keluaran Sampai Hari ke-15 Bulan pertama Menurut Yosua Pasal 5 Ayat 10 Sampai 12 Di tahun ke-41 Keluaran Jadi mana datang Mana datang Tuhan menyediakannya Menyediakan mana Selama 39 tahun Dan 11 bulan Satu hal lagi Yang dapat kita lihat Adalah Hari perkumpulan Dikatakan Dikatakan 50 hari Setelah keluaran 50 hari setelah keluaran Berarti 50 hari setelah Pasca Dan 50 hari setelah Pasca Disebut Hari Raya Penuaian Atau Hari Raya Buah-buahan pertama Dan Hari Raya Penuaian ini Juga dikenal Sebagai Pentecostal Yesus berkata Aku tidak akan pergi Tetapi Aku akan mengutus Roh Kudus Yaitu Roh Penolong Dan apabila Kamu menerima Roh Kudus Kamu akan Dapat mengerti Firmanku Dan ini adalah hari Ketika Tuhan Menyatakan 10 perintah Dan hukum Taurat Ala memberikan Firman kepada mereka Ini adalah hari Ketika Tuhan Memberikan firman Dalam suaranya Kepada bangsa Israel Jadi Hari kelima puluh Adalah Hari Pentecostal Dan itulah hari Yang tepat ketika Tuhan menyatakan 10 perintah Kepada bangsa Israel Dan setelah Memberikan 10 perintah Dia melakukan Apa yang disebut Pengesahan perjanjian Dan perjamuan Ini seperti Sebuah pesta Pernikahan Mereka Dengan Tuhan Jadi inilah Beberapa hal Yang terjadi Di padanggurung Gunung Sinai Dan akhirnya Musa naik Turun Gunung Sinai Dia melakukan Apa yang Diperintahkan oleh Tuhan Namun Pada penurunan Terakhirnya Pendakinan Penurunan Terakhirnya Ketika dia Turun Itu adalah Pada hari Ke 10 Bulan ke 7 Ingat Kedua loh itu Hancur Karena Insiden Anak Anak Lembu Emas Tuhan Menyuruh Musa Dan bangsa Israel Untuk Bertobat Musa Melakukan Doa Syafaat Dan berpuasa Selama 40 hari Lagi Lalu Akhirnya Tuhan Menyuruhnya Untuk Naik Dan ukirlah Dua loh Batu Set yang Pertama Tuhan Yang mengukirnya Tuhan Yang memberikan Dua loh itu Kedua kalinya Tuhan Menyuruh Musa Untuk Membawa Kedua loh itu Dan Dengan Jari Allah Allah Menulis Di atas Loh Itu Dua kali Pertama Kali Tuhan Menulis Di atas Loh Batu Di atas Loh Batu Yang Allah Turunkan Dari Surga Allah Menulis Di atas Loh Batu Yang Telah Hancur Dan Kedua Kalinya Tuhan Berkata Bawalah Dan Siapkan Loh Batu Yang Sama Dan Aku Akan Menulis Jadi Untuk Kedua Kalinya Tuhan Menulis Dengan Jari Jarinya Dengan Jarinya Sekali Lagi Dengan Jarinya Lalu Menurunkannya Dan Itu Terjadi Pada Hari Ke Sepuluh Di Bulan Ketujuh Yang Juga Dikenal Sebagai Hari Pendamaian Ini Hanyalah Sebuah Perhatian Jauh Untuk Studi Lebih Lanjut Yang Mungkin Akan Kami Lakukan Namun Mari Kita Kembali Ke Peta Utama Kita Untuk Menyimpulkan Studi Hari Ini Jadi Kita Telah Melakukan Perjalanan Dari Sukkot Ke Revidim Mari Kita Bandingkan Ini Dengan Perjalanan Yesus Kehidupan Yesus Dan Pelayanannya Mari Kita Bandingkan Kita Juga Akan Membandingkannya Dalam Injil Yohanes Sekarang Untuk Memperkenalkan Injil Yohanes Saya Menggunakan Injil Yohanes Karena Pelajar Ini Berasal Dari Seri Sejarah Penebusan Dimana Perjalanan Di Padanggurun Penulis Penulisnya Pendeta Abraham Park Selalu Membahas Makna Penebusan Dari Setiap Tempat Di Perjalanan Padanggurun Itu Dan Dia Membawa Segala Sesuatu Untuk Menunjuk Kepada Yesus Sang Mesias Dan Seperti Dini Buatkan Oleh Saya Segala Sesuatu Yang Difirmankan Allah Akhir Dari Awal Allah Segala Sesuatu Di dalam Perjanjian Lama Adalah Tentang Karya Keselamatan Dan Penembusan Sang Mesias Jadi Percayakah Kita Akan Hal Itu Maka Dari Itu Saya Mengumpulkan Semua Makna Penembusan Dari Tempat Tempat Ini Dan Hal Ini Selaras Dengan Apa Yang Yohanes Ajarkan Kepada Kita Tentang Kehidupan Yesus Mari Kita Pikirkan Secara Singkat Tentang Yohanes Dan Kemudian Injil Yohanes Dan Kemudian Kita Membandingkannya Dengan Perjalan Di Padanggurun Injil Yohanes Sedikit Berbeda Dalam Beberapa Aspek Dari Injil Sinoptik Injil Injil Sinoptik Sinoptik Berarti Segera Dan Dalam Bahasa Yunani Berarti Bersama Sama Kita Tau Apa Artinya Optik Itu Untuk Melihatkan Jadi Injil Sinoptik Adalah Matthius Markus Dan Lukas Injil Injil Ini Menulis Kisah Dan Kehidupan Yesus Dengan Cara Yang Sangat Mirip Dalam Garis Waktu Yang Sama Priswa Priswa Yang Sama Dan Seterusnya Namun Yohanes Sedikit Berbeda Dalam Cara Dia Menulis Kehidupan Yesus Beberapa Mujizat Dan Peristiwa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Yesus Seperti Mengubah Air Menjadi Anggur Atau Kebangkitan Lazarus Dan Hal-hal Seperti Itu Tidak Kita Lihat Dalam Injil Sinoptik Lainnya Jadi Yohanes Menampilkan Peristiwa Peristiwa Yang Berbeda Dari Injil Sinoptik Ada Beberapa Peristiwa Yang Bertepatan Sepertinya Urutan Peristiwanya Sedikit Berbeda Cara Yohanes Menulisnya Jadi Pasti Ada Tujuannya Dan Banyak Ahli Mengajukan Pertanyaan Apakah Yohanes Ini Otentik Dapatkah Kita Menerima Ini Sebagai Sebuah Injil Tetapi Ada Banyak Bukti Bahwa Yohanes Memang Memang Otentik Dan Penulisnya Adalah Seorang Rasul Dan Murid Yohanes Dan Isinya Sangat Valid Untuk Menjelaskan Mengapa Yohanes Menggunakan Metode Yang Berbeda Dalam Menyajikan Kehidupan Yesus Ada Beberapa Penjelasan Yang Berbeda Dan Inilah Salah Satunya Mari Kita Lihat Injil Yohanes Secara Singkat Karena Kita Hanya Membahas 10 Tempat Perkembangan Pertama Kita Hanya Akan Membahas Mungkin Sepertiga Atau Setengah Bagian Sebagai contoh Yohanes Pasal 1 Ayat 14 Dia berkata Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Dia berbicara Tentang Firman Logos Ayat 4 Yang Adalah Hidup Dan Itu Terang Manusia Dan Oleh Karena Itu Dia Adalah Terang Yang Bercahaya Di Dalam Kegelapan Yohanes Menggunakan Tema Ini Dan Ini Seperti Tema Penciptaan Motif Penciptaan Jadi Sama Seperti Alam Menciptakan Terang Di Dalam Kegelapan Yesus Adalah Terang Yang Datang Dan Kemudian Ayah 14 Dikatakan Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Kata Tinggal Secara Harfiah Berarti Kemah Suci Atau Tinggal Sementara Seperti Kemah Suci Jadi Para Dasarnya Adalah Kemah Di Antara Kita Ini Adalah Bahasa Padang Gurun Nah Ini Yang Bawa Kita Kembali Ke Motif Padang Gurun Jadi Pada Dasarnya Yesus Berkemah Sama Seperti Orang Israel Yang Berkemah Di Padang Gurun Tinggal Di Kemah Kemah Di Bumi Ini Jadi Apa Tujuan Yesus Datang Sebagai Manusia Bukan Hanya Untuk Tinggal Bersama Kita Tetapi Untuk Melakukan Perjalanan Padang Gurun Ini Bersama Kita Berkemah Bersama Kita Kemudian Ayat 22 Dan 23 Yohanes Pembaptis Sebelumnya Ayat 22 Dan 23 Dikatakan Siapakah Engkau Sebab Kami Harus Memberi Jawab Kepada Mereka Yang Mengutus Kami Apakah Katamu Tentang Dirimu Sendiri Jawabnya Akulah Suara Orang Yang Berseseru Di Padang Gurun Lurus Karena Jalan Tuhan Seperti Yang Telah Dikatakan Nabi Yesaya Ini Perkataan Yohanes Pembaptis Di Padang Gurun Akulah Yang Mempersiapkan Jalan Ayat 29 Ia Berkata Lihatlah Anak Tomba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Jadi Anda Memiliki Ayat 22 Dan 23 Dan Ayat 29 Dan Ayat 14 Ayat 29 Tentang Domba Ayat 14 Kemah Suci Kan Dan Kemudian Di Pasal 2 Yang Melanjutkan Dari Pasal 2 Ayat 1 Sampai 12 Tentang Mengubah Air Menjadi Anggur Di Kana Kemudian Pasal 3 Berbicara Tentang Dilahirkan Kembali Dari Air Dan Roh Dan Pasal 4 Yesus Bertemu Dengan Wanita Samaria Dan Ia Berkata Ia Menawarkan Air Kekekalan Kan Kemudian Kembali Ke Pasal 1 Jadi Selama Masa Itu Yesus Memanggil 12 Murid Dan 70 Pengikut Pasal 5 Ia Menyembuhkan Seorang Yang Lumpuh Selama 38 Tahun Ya Kan Dan Pasal 6 Yesus Memberi Makan 5000 Orang Dan Ia Mengatakan Bahwa Ia Adalah Proti Hidup Yang Turun Dari Sorga Dan Dia Berkata Nenek Moya Mau Makan Mana Di Padang Burun Mana Yang Seharusnya Memberi Mereka Hidup Yang Kekal Tetapi Mereka Makan Itu Dan Mati Bagaimana Dengan Kalian Jadi Dia Adalah Mana Yang Hidup Yesus Adalah Mana Yang Hidup Di Pasal 7 Ayat 37 Sampai 39 Dia Datang Ke Hari Raya Pondok Daun Dan Dia Datang Kesana Ketika Orang-orang Mencari Dan Berdoa Meminta Air Yesus Berkata Barang Siapa Percaya Kepadaku Dan Menerima Firmanku Dari Dalam Perutmu Akan Keluar Air Air Ia Adalah Pemberi Air Yesus Adalah Pemberi Air Kemudian Pasal 8 Ayat 12 Dan Pasal 9 Dia Berkata Kula Terang Mari kita Berhenti Di situ Untuk Yohanes Mengapa Hal itu Penting Itulah Kehidupan Yesus Yang dipaparkan Oleh Yohanes Sampai Pasal 12 Kita Melihat Pasal 1 Sampai 12 Itu Disebut Sebagai Kitab Tanda-tanda Yang berbicara Tentang Yesus Dan Yesus Disini Berkata Aku Ada Sebelum Abraham Ada Akulah Dia Akulah Terang Akulah Air Hidup Akulah Pintu Bagi Domba Domba Aku Adalah Dalam Bahasa Yunani Adalah Ego Eimi Dan Dalam Bahasa Ibrani Kata Itu Adalah Hayia Dan Dalam Keluaran Pasal 3 Ketika Tuhan Menampakan Diri Kepada Musa Melalui Semak Duri Yang Menyala Musa Berkata Jika Mereka Bertanya Kepadaku Tentang Nama Tuhan Siapakah Namamu Dia Menjawab Akulah Allah Yahweh Yahweh kan Namanya Dalam Dalam versi Bahasa Ibrani Akulah Aku Itu adalah Ehye Asye Ehye Tetapi Mengklaim Bahwa Dia Yahweh 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 Ini Adalah Allah Penebus Menurut Pemahaman Orang Israel Menurut Pemahaman Orang Yahudi Adalah Allah Yang Berjalan Bersama Umatnya Di Padanggurun Allah Yang Menyelamatkan Mereka Jadi Kembali Ke Peta Sukot 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 Adalah Bilih-bilih Kema Suci Yohanes Mengatakan Di Yesus Pasal Satu Ayat Yohanes Pasal Satu Ayat 14 Yesus Membuat Kemal Suci Di Tengah-tengah Umatnya Jadi Tiang Api Dan Tiang Awan Mempersiapkan Jalan Bagi Umat Allah Yohanes Pembaptis Berkata Akulah Suara Di Padanggurun Yang Mempersiapkan Jalan Bagi Tuhan Menyebrangi Menyebrangi Laut Laut Merah Adalah Secara simbolis Itu Pembaptisan Ini adalah Saat Yesus Mulai Pelayanannya Yesus Kita Menggandeng Tangan Kita Membawa Kita Melewati Padang Gurun Sehingga Dia Membawa Kita Kedalam Kerajaan Surga Di Elim Ada 12 Umur Dan 70 Pohon Korma Yesus Memilih 12 Murid Dan 70 Pengikut Untuk Menyediakan Air Dan Memberikan Anugerah Untuk Pergi Berkot Badan Bersaksi Dan Di Padang Gurung Sin Allah Menurunkan Mana kan Dan Itulah Yohanes Pasal 6 Dan Ini Sesuai Dengan Urutan Bagaimana Yohanes Memperkenalkan Yesus Yohanes Pasal 6 Yesus Berkata Akulah Mana Dan Setelah Itu Ia Pergi Dan Menyembuhkan Serta Menunjukkan Mujizat Dan Orang Menikmati Yesus Dan Kemudian Di Pasal 7 Yesus Berkata Akulah Air Kehidupan Akulah Penyedia Air Barang Siapa Datang Dan Percaya Kepadaku Ia Akan Mendapatkan Air Yang Mengeluar Dari Dalam Perutnya Sama Seperti Air Kehidupan Yang Mengalir Keluar Dari Pusat Baik Suci Yeheskiel Dan Memberikan Kehidupan Yesus Berkata Inilah Roh Kudus Yohanes Pasal 7 Ayat 37 Sampai 39 Inilah Roh Kudus Dia Berbicara Tentang Roh Kudus Dan Yang Ini Mungkin Anda Tidak Setuju Tetapi Yohanes Pasal 8 Ayat 1 Sampai 11 Ada Sebuah Cerita Tentang Seorang Israel Atau Para Pemimpin Yahudi Membawa Yang Tertangkap Basah Berzinah Dan Meminta Yesus Untuk Menghukumnya Karena Menurut Hukum Norat Wanita Itu Layak Untuk Dirajam Sampai Matikan Dilempari Batu Sampai Mati Dan Bagaimana Yesus Melamatkannya Yesus Ini Dapat Menjadi Kotba Yang Lain Tetapi Para Dasarnya Hal Hal Yang Hal Fisik Yang Yesus Lakukan Adalah Yesus Berlutut Di Tanah Turun Ke Bumi Dan Menulis Dengan Jarinya Beberapa Kali Dia melakukan Hal ini Dua Kali Saya tidak Tahu Mungkin Hal itu Berhubungan Dengan Bagaimana Tuhan Turun Dan Menulis Dengan Jarinya Kepada Kita Kepada Orang-orang Yang Layak Mati Karena Perzinahan Rohani Mereka Seperti Peristiwa Anak Lombu Emas Yang terjadi Seketika Itu Juga Tapi Dia Datang Untuk Kedua Kalinya Untuk Menulis Untuk Menelamatkan Kita Memberi Kita Firman Firman Yang Bukannya Firman Yang Menghukum Kita Tetapi Firman Yang Menelamatkan Kita Kita Tidak Tidak Tau Apa Yang Yesus Tulis Di Tanah Tidak Ada Yang Tau Tapi Kita Bisa Melihat Tindakan Fisiknya Jadi Kita Dapat Melihat Bahwa Yesus Membaut Kita Juga Melalui Perjalanan Ini Agar Kita Dapat Mulai Berkemah Bersama Yesus Untuk Hidup Bersama Yesus Dan Biarlah Terang Itu Seperti Di Gosien Dimana Umat Allah Hidup Dalam Terang Kemuliaan Allah Sementara Seluruh Mesir Berada Dalam Kegelapan Dan Kiranya Terang Itu Datang Kepada Kita Kiranya Kita Mulai Hidup Bersama Dengan Dia Dan Dia Akan Membuka Jalan Dan Mempersiapkan Jalan Untuk Kita Di Hadapan Kita Dan Ketika Kita Benar-benar Percaya Dan Mendedikasikan Diri Kita Untuk Hidup Bersama Yesus Itu Secara Rani Itu Bukan Hanya Baptisan Air Kita Akan Menerima Baptisan Roh Kudus Dengan Api Dan Kita Akan Menjadi Murid-muridnya Para Pengikutnya Yang Yang Memberikan Air Kepada Anggota Gereja Kita Kepada Rekan-rekan Kita Teman-teman Kita Keluarga Kita Dan Semoga Kita Menjadi Murid-muridnya Kiranya Kita Sungguh-sungguh Percaya Untuk Bersaksi Tentang Mana Yesus Berkata Dan Mari kita Buka Di Yohanes Pasal 6 Ayat 48 Akulah Roti Hidup Dikatakan Kan Adalah 48 Nenek Moyangmu Telah Makan Mana Di Padanggudun Dan Mereka Telah Mati Inilah Roti Yang Turun Dari Surga Barang Siapa Makan Dari Padanya Ia Tidak Mati Perhatikan Ia Mendefinisikan Roti Disebut Mana Nenek Moyangmu Telah Memakan Mana Di Padanggudun Dan Mereka Mati Tetapi Inilah Roti Yang Benar Yang Turun Dari Surga Supaya Orang Memakannya Dan Tidak Mati Dan Kemudian Berkata Roti Yang Hidup Yang Telah Turun Dari Surga Jadi Dia Bertanya Apa Yang Kamu Lakukan Apa Yang Kamu Lakukan Roti Ini Memiliki Tubuh Fisik Ketika Mereka Melihat Mana Mereka Melihat Mana Secara Fisik Tetapi Bagaimana Mereka Memakannya Mengapa Mereka Meminta Mana Apa Tujuannya Untuk Mengisi Perut Jasman Nikah Untuk Dipuaskan Secara Jasman Nikah Mereka Menggerutu Karena Mereka Lapar Secara Fisik Tetapi Jawaban Tuhan Adalah Aku Akan Menurunkan Roti Atau Makanan Dari Surga Fokusnya Adalah Dari Surga Jika Anda Memiliki Segelas Air Itu Berasa Dari Surga Sekarang Juga Coba Saya Berikan Contoh Jika Air Ini Berasa Dari Surga Apakah Anda Menginginkannya Dan Ketika Anda Meminum Air Ini Yang Berasal Dari Surga Apa Yang Anda Harapkan Dari Air Ini Apakah Anda Akan Minumnya Hanya Untuk Memuaskan Dahaga Anda Saat Ini Atau Apakah Anda Mengharapkan Sesuatu Yang Lebih Karena Air Ini Berasal Dari Surga Allah Berkata Aku Akan Menurunkan Mana Dari Langit Kepada Mereka Tetapi Mereka Melihat Mana Dan Apa Mereka Mereka Mengatakan Mana Apa Artinya Mana Artinya Apa Apa Ini Makanya Disebut Mana Sama Seperti Ketika Yesus Datang Orang-orang Berkata Siapakah Dia Ini Hal Baik Apa Yang Datang Dari Nazaret Jadi Ketika Firman Disampaikan Ketika Firman Allah Disampaikan Mereka Berkata Apa Itu Sama Seperti Mana Mereka Berkata Apa Itu Apa Ini Mereka Tidak Tau Identitasnya Ketika Yesus Datang Mereka Tau Dari Mana Dia Berasal Mereka Seharusnya Menyebut Dia Sebagai Roti Surga Bukan Mana Tapi Mereka Berkata Apa Itu Apa Artinya Ini Mereka Tidak Tau Apa Artinya Dan Mereka Kecewa Jika Dia Tidak Mengumili Standar Atau Harapan Mereka Jadi Yesus Berkata Inilah Roti Yang Seharusnya Memberikan Mereka Hidup Yang Kekal Jika Mereka Memakannya Dengan Benar Jika Mereka Percaya Bahwa Roti Itu Berasal Dari Surga Tetapi Bagaimana Mereka Melihatnya Mereka Bangun Dan Keluar Dan Mereka Melihatnya Di Tanah Mereka Tidak Melihatnya Jatuh Dari Langit Mereka Melihatnya Di Tanah Mereka Menemukannya Pertama Kali Di Tanah Sama Seperti Yesus Mereka Tidak Melihat Yesus Turun Dari Sugah Mereka Menemukannya Di Tanah Di Bumi Sebagai Seorang Manusia Jadi Yesus Berkata Jika Anda Tahu Dari Mana Asalnya Jika Anda Tahu Isinya Identitas Aslinya Itu Akan Memberi Kamu Menemukan Aku Di Bumi Ini Gak Kamu Pikir Aku Hanya Seorang Manusia Dari Dahlia Atau Nazaret Tetapi Aku Berasal Dari Surga Lalu Ia Berkata Barat Siapa Maka Roti Ini Ia Akan Hidup Selama Lamanya Roti Ini Yang Akan Kuberikan Untuk Hidup Di Dunia Ini Adalah Daging Jadi Bagaimana Kita Mendekati Dan Menerima Firman Allah Apakah Itu Pengetahuan Apa Yang Kita Harapkan Dari Yesus Untuk Memuaskan Keinginan Atau Rasa Lapar Visi Kita Ataukah Sesuatu Yang Lain Apakah Kita Menemukan Aspek Surga Di Sana Itu Seharusnya Menjadi Tujuan Kita Apakah Kita Menemukan Surga Di Dalam Yesus Apakah Kita Menemukan Surga Kerajaan Allah Dalam Membaca Firman Apakah Kita Menemukan Surga Di Sini Dan Jika Ketauilah Sedikit Debu Dan Partikel Surgawi Yang Ada Di Dalam Diri Saya Itu Mungkin Itu Akan Membuat Saya Lebih Mudah Mungkin Akan Menghilangkan Keduk Saya Hal Seperti Itu Yang Saya Harapkan Jika Saya Memiliki Air Surgawi Sayang Sekalian Kita Tidak Memiliki Hal Fisik Hal Fisik Itu Tetapi Dia Memberikan Kita Ini Buku Ini Buku Yang Fisik Dengan Hal Hal Fisik Dengan Kata Kata Yang Fisik Namun Di Dalamnya Entah Bagaimana Terdapat Kekuatan Rohani Yang Kekal Apakah Kita Dapat Menemukan Hal Itu Itu Peranyaannya Apa Yang Kita Harapkan Ketika Kita Datang Kepada Firmat Apa Yang Anda Harapkan Ketika Anda Berkata Tuhan Baik Yesus Baik Apa Karena Membuat Saya Menang Lotrek Atau Karena Membuat Saya Dalam Bisnis Saya Tentu Saja Dia Baik Tetapi Apakah Itu Satu Satunya Saat Dia Baik Kepada Kita Lihatlah Harapan Dan Perspektif Kita Jadi Dia Berkata Makanlah Mana Itu Dengan Benar Maka Kamu Akan Memiliki Hidup Yang Kekal Dan Kemudian Percayalah Kepadaku Maka Kamu Akan Memiliki Air Itu Yesus Juga Berkata Di bagian Akhir Pada Pasal 16 Dia Berkata Aku Akan Mengutus Roh Kudus Kepadamu Yang Dilambangkan Dengan Air Maka Kamu Akan Mengerti Firman Yang Kepadamu Tentang Mana Ini Kamu Harus Memakannya Bersama Sama Dan Ketika Kamu Menerima Roh Kudus Kamu Mengerti Firman Itu Jadi Anda Mau Menerima Roh Kudus Maka Anda Harus Menerima Firman Itu Bekerja Bersamaan Jadi Itu Bekerja Bersamaan Dua Arah Ini Apakah Ayam Terlebih Dahulu Atau Terlebih Dahulu Yang Mana Yang Lebih Dulu Tetapi Keduanya Itu Berjalan Bersama Sama Anda Menerima Firman Anda Tidak Dapat Menerima Roh Kudus Saya Katakan Disini Anda Tidak Dapat Menerima Roh Kudus Tanpa Mengenal Siapa Yesus Dan Kita Tidak Dapat Mengenal Siapa Yesus Tanpa Mengenal Firman Karena Firman Adalah Yesus Dan Firman Adalah Allah Kita Harus Mengenal Yesus Untuk Menerima Roh Kudus Roh Kudus Datang Kepada Kita Melalui Firman Seperti Yang Tertulis Dalam Kisah Para Rasul Pasal 10 Ayat 44 Mereka Yang Menerima Firman Menerima Roh Kudus Dan Ketika Kita Menerima Roh Kudus Maka Kita Dapat Memahami Apa Yang Dimaksudkan Dalam Firman Ini Jadi Saya Berdoa Dan Dengan Tulus Meminta Agar Setiap Orang Disini Dan Supaya Geraja-geraja Anda Serta Warga Anda Dapat Menerima Berkat Firman Dan Berkat Roh Kudus Agar Kita Dapat Berjalan Bersama Yesus Dan Mengetahui Dan Merasakan Secara Rohanim Mengalami Secara Fisik Dan Memahami Secara Intelectual Bahwa Yesus Ada Disini Bersama Kita Berjalan Bersama Kita Bahkan Ketika Kita Bertemu Dengan Air Yang Pahit Bahkan Ketika Kita Dikejar Kejar Al-Tetara Mesir Dan Saya Berdoa Agar Kita Dapat Mengingat Bahwa Tuhan Menyertai Kita Dan Daripada Bersumut Semoga Kita Dapat Memujinya Di saat Yang Sulit Dan Mengalami Mujizat Yang Luar Biasa Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Kami Berterima Kasih Karena Engkau Telah Memberikan Waktu Untuk Memikirkan Betapa Hebatnya Engkau Dan Betapa Setian Yang Engkau Berjalan Bersama Kami Bahkan Di Saat Yang Sangat Sulit Bapak Terkadang Kami Tidak Tau Dan Kami Tidak Ingat Tetapi Bapak Kami Berdoa Agar Engkau Mengilhami Kami Melalui Allah Kudus Bukalah Mata Kami Agar Kami Melihat Kehadiran Dalam Hidup Kami Tolong Kami Untuk Selalu Inat Memujimu Dan Memberikan Segala Sesuatu Kepadamu Bahkan Di Saat Sulit Sekalipun Sehingga Kami Dapat Benar Melihat Bekerja Mual Biasa Yang Kau Lakukan Tolong Kami Untuk Menjadi Murid Murid Yang Baik Tolong Kami Menjadi Dabat Bapak Ikut Yang Akan Terus Mengikut Engkau Dan Kepadamu Terima Kasih Banyak Bapak Untuk Kesempatan Ini Terima Kasih Untuk Semua Orang Yang Bergabung Terima Kasih Untuk Gereja Radian Bapak Kami Berdoa Agar Engkau Memberkati Setiap Orang Di sini Keluarga Mereka Gereja Mereka Bangsa Mereka Bapak Kami Mencari Bersama Dengan Satu Hati Agar Engkau Berbelas Kasian Kepada Kami Melalui Situasi COVID-19 Ini Kasih Semoga Ada Lebih Banyak Orang Yang Pembali Kepadamu Mencari Engkau Dan Keselamatamu Terima Kasih Banyak Atas Kasih Keruniamu Kami Buto Dalam Memah Yesus Krisus Dengan Ucapan Syukur Amin